Di tengah polemik renovasi JIS, Jekmania tagih janji kandang Persija di Jakarta. Ketua Umum The Jekmania, Diki Sumarno, menemui penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kemarin. Di tengah ramai pembahasan renovasi JIS, Diki menagih kembali janji agar stadion berkapasitas 82.000 penonton itu menjadi kandang atau homebase grup sepak bola asal Jakarta, Persija. Enggak peduli sama urusan politik segala macam, kami lebih peduli gimana caranya biar Persija punya rumah di Jakarta, kata dia saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Puji Hernando Ari Kiper Muda Indonesia terbaik, Ganesa Putra harusnya pilih Persija Jakarta. Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesa Putra, belak-belakan menyatakan tertarik pada sosok penjaga gawang muda Hernando Ari Sutaryadi, menurutnya, pemain timnas Indonesia itu seharusnya memilih bergabung dengan Persija Jakarta. Hernando digadang-gadang sebagai penjaga gawang masa depan timnas Indonesia, pada SEA Games 2023, dia turut membantu Garuda Muda meraih medali emas, dengan dua kali mencatat clean sheet dari lima penampilan. Di pos penjaga gawang, Ganesa pun memilih Hernando, menurutnya, pemain berusia 21 tahun itu adalah keeper muda Indonesia terbaik saat ini. 2002 yang terbaik dia, harus objektif, kelebihannya dia punya ketenangan, posisioning yang bagus, kata Ganesa, dikutip dari podcast YouTube Sport 77 Oficial, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Ganesa kemudian ditanya mengenai kekurangan Hernando yang masih harus diperbaiki, secara mengejutkan, pria yang juga menangani Persija Youth Development itu menyebut seharusnya sang penjaga gawang memilih macan kemayoran sebagai tempat berkarir, bukan persebaya. Kekurangan dia mungkin dia kurang pandai memilih klub sih, harusnya dia pilih Persija dong, imbunya seraya bercanda. Lebih lanjut, Ganesa cukup yakin Hernando mendapat menit bermain jika membela Persija Jakarta. Menurutnya, pelatih Thomas Doll bisa membagi menit bermain antara keeper kelahiran Semarang itu dengan Kapten Andri Tani Ardiyasa. Lengkapi kuota pemain asing, Persija dekati dua pemain Eropa. Persija Jakarta masih belum melengkapi kuota pemain asingnya meski musim kompetisi 2023-2024 sudah resmi bergulir. Tim asuhan Thomas Doll itu dirumorkan tengah membidik dua pemain Eropa, yakni Jiri Skalak dan Maciej Gajos. Jiri Skalak merupakan pemain asal Republik Ceko yang musim lalu membela Melada Boleslav, kontraknya bersama klub asal Ceko tersebut sudah habis pada tanggal 1 Juli lalu dan sang pemain dikabarkan sudah dalam perjalanan ke Indonesia. Sementara itu, Maciej Gajos merupakan pemain 32 tahun asal Polandia. Pernah memperkuat mantan klub Robert Lewandowski, Lech Posnan, Gajos menghabiskan empat musim terakhir bersama Lechia Gedans. Proses perekrutan tidak semudah itu, situasinya sudah saya jelaskan di konferensi persebelumnya, situasinya memang seperti ini dan kami semua menunggu agar tim menjadi lengkap. Semoga semua proses berjalan dengan cepat, karena pemain incaran kami masih dalam masa liburan dan jika sudah ada di sini pun dia harus menjalani latihan terlebih dahulu, tutur Thomas Doll, dilansir dari situs resmi klub.